Intro Nama aku Yazvan Aper dan aku berperan sebagai Nazira Shafa Karakter Zira itu, she's a very strong girl She goes through a lot, tapi dia selalu memendam semua itu sendiri And she's a very very independent woman Nama saya Brian Domani, saya berperan sebagai Amr Azikert Karakter Amr ini bukan ustad-ustad yang di film religi biasanya Dia masih 20 tahun, masih pure of joy, percaya diri Orangnya lucu, bercandaan, cara hubungan dia sama Zira pun lucu Lihat-lihat video Youtubenya segala Action! Dia bilang, dia mau ta'aruf sama kamu Nama aku Cindy Fatih Kasari, di film ini aku berperan sebagai uminya Zira Dia adalah sosok ibu, agak sedikit fragile Tapi overall dia adalah perempuan yang sangat kuat, sangat penyayang Nama saya Tengku Firman Shah, saya berperan sebagai abinya Zira Suka banget makan durian Wonosobo bareng Zira Saya memberikan banyak nasihat, salah satunya meminta Zira untuk menjaga kesuciannya sampai dia menikah Perempuan menjadi terhormat apabila dia bisa menjaga kesuciannya sampai dia menikah Itu yang akan menjadi salah satu tiket surga dari anak untuk orang tuanya Anakku soleh-soleh ganteng-ganteng Masya Allah Saya Meisha Siregar, di sini saya berperan sebagai Umi Yuni, ibu dari Amr dan juga Alvin Layaknya mungkin ibu-ibu yang lain ya, tapi mungkin momen kehilangan seorang anak itu Yang membuat Umi Yuni terlihat sangat tegar, dia bisa berbesar hati untuk bisa memberikan ketegaran untuk mantunya, yaitu Nazira Saya Hamash Syahid, di film ini saya berperan sebagai Alvin Faiz, dia seorang kakak yang selalu bersama dengan Amr, beliau adalah kakak yang sayang banget sama Amr Aku adiknya Putri, berperan sebagai Kak Bella, kakaknya Zira, dia adalah sosok wanita yang kuat, yang tangguh Dia berusaha untuk melucu, cuman melucunya beda frekuensi, jadi gak masuk, jadi garing 11-12 sebenarnya sama Rituan Saya Yoriko Angeline, dan di film 172 Days ini, aku Yoriko berperan sebagai Intan Intan ini adalah temannya Zira dari SMA, dan dia adalah teman yang baik, teman yang menuntun Zira ke jalan yang lebih baik Berbeda dengan temannya Zira yang lain, dia memang sedang proses untuk hijrah, dan akhirnya dia ketemu lagi sama Zira setelah sekian lama gak ketemu di proses hijrah mereka itu Aku amaran Sofie, aku berperan sebagai Nicky di film 172 Days Pokoknya semua ketakutan orang tua di anak remaja itu terjadi di Nicky Ya dia ngelakuin apapun yang dia mau, dan sangat bold dari outfitnya, dari bahasa tubuhnya Jawab dong Tiga Tiga Assalamualaikum Waalaikumsalam Enggak enggak mau abad? Baik Ngapain disini? Gak lama disini bantu temen aku Gua Abun Sunggar, di film 172 Days, gua berperan sebagai Abun Karakter Abun ini sebenarnya jadi diri gua sendiri kan ya, ceritanya sebagai sahabatnya Amr Dizin sekali sama hati buat Nika, langsung diizin nih, buat 10 kali, 10-10nya ditolak Berakting dalam film ini, sempat doa sama Allah dan nangis karena ingat Amr ya. Saya pun memerankan sebagai diri saya sendiri dan mengulang kembali adegan yang dulu pernah kami lakukan di kehidupan nyata. Oh enggak, bukan di kamar saya, cuman agak aneh buat saya biasanya yang menceritukan. Ini masalah, honornya sendiri yang lucut, enggak enak saya. Halo, gue Alfie Alkandi, berperan di film ini sebagai Mas Amas. Mari kita memulai film 172 Days ini dengan doa. Mari kita sedih! Memerankan karakter Zida dari novel 172 hari rasanya sangat deg-degan, sangat menarik dan sangat menarik. Saya baru-baru banget belajar tentang agama Islam, tidak semahir Amr, tapi syukur aku dikelilingi sama tim-tim yang sangat suportif, tim penyutadaraan, tim lighting, tim kameramen, semua tunggas input. Beliau adalah seorang ibu yang cukup berhasil mendidik anak-anaknya dengan tuntunan ajaran Islam tentunya. Jadi aku ngeliat kayaknya memang sosok ibunya ini bukan sosok ibu sembarangan gitu ya, dia bisa jadi pandutan yang baik untuk anak-anaknya sehingga sampai anaknya begitu memuliakan. Kenapa matahari tenggelam? Tenggelam. Sempet ada khawatiran, gue bukan orang yang humoris. Istri ngebesarin hati, gak usah terlalu mikirin gimana-gimana. Lu tuh garing, lu tuh nyenengin. Itu akhir mana. Ngebayangin gitu ya kalau aku jadi pembaca nih yang aku visualisasikan itu kayak gimana sih. Dan aku juga sempat nanya-nanya ke Kazira dalam memerangkan si Intan. Aku berusaha banget untuk peran Niki itu gak lepas. Natural tapi emosinya dapet karena jujur aku deg-degan dan pressure juga bawain peran Niki. Menjadi salah satu tokoh yang bisa menggambarkan kehidupan beliau itu rasanya senang banget. Ini kita lagi syuting di Masjid Azhikrah. Dan kalian kalau mau tahu kita syuting si Napa kalian jangan lupa nonton. Aku ngereset karakter Zira itu. Dengan ngobrol sama Ziranya secara langsung. Aku melihat podcast-podcast Amr sama Zira di Youtube. Aku mencoba memiliki itu ke film ini. Semuanya itu kasih input. Masih input yang manfaatnya banyak banget. Contoh, aku baca surat, baca suratnya potongannya salah atau harusnya berhenti sini. Diingetin sama mereka. Terima kasih. Aku banyak bertanya sama penulisnya yaitu Zira. Aku bertanya pada waktu masa-masa ini kejadian nyatanya tuh seperti apa. Tapi di dalam adegan-adegan di film, tentu saja aku juga harus berkonsultasi dengan Bu Hadrah selaku sutradara. Nah dari dua itu aku kombin. Kalau sama Bella tuh malah lebih nurut. Belum. Karena Bella galak kali ya. Agak galak. Aku harus membawakan sosok ibu yang jauh lebih dewasa dan lebih matang. Banyak mengobservasi dan nanya-nanya langsung dari kacamata Zira dan juga kekabelanya yang asli. Kayaknya Zira yang menjadi inspirasi dari novel dan juga karya film ini. Masya Allah. Ya senang banget ketemu sama pemeran aku yang mirip juga. Pada aslinya dia lebih tangguh dan serba bisa ya. Baca-baca, riset gitu. Pas banget rambutnya pendek sama kayak aku sekarang. Untuk Niki, Zira itu rasanya kayak gak bisa hidup tanpa Zira gitu. Dia gak bisa gitu lepas sama Zira. Rasanya kayak gitu. Lagi sih dimana Amr datang ke rumahnya Zira. Untuk? Namaran ya. Mereka lagi di dalam. Sekarang kita dikasih kesempatan buat Zira sama Amr ini buat ngobrol berdua. Nama aku Nazira Safa. Disini aku sebagai penulis novel dari 172 Days. Ini novel pertama aku. Dan salah satu novel yang mengobati aku dari luka. novel ini tuh sudah dipinang oleh beberapa PH. Dan aku ikhtiar untuk mencari PH-PH yang bisa membesarkan, mendidik dengan baik si 172 Days ini. Jadi waktu itu aku ketemu sama Papa Rues. Dan aku mendapatkan banyak masukan. Dan akhirnya aku setuju untuk kerjasama bareng Star Vision. Zira datang ke kantor udah membawa novelnya. Dan kebetulan Papa Rues juga udah membacanya novel itu. Dan sudah jatuh cinta gitu. Jadi kita Star Vision sungguh sangat happy. Bisa bekerja sama dengan Zira. Di film 172 Days ini. Ketika mengadaptasi cerita novel ke film itu adalah storytelling dan rasa. Tolong ya. Tolong ya. Apalagi ya. Belum ya Umi. Oh iya. Belum sama di sini. Memilah mana adegan yang kita pertahankan. Emang ingin kita visualkan. Tapi tanpa menghilangkan semua isi di dalam novel itu. Pas baca novelnya wah ini cerita yang luar biasa menyayat-nyayat hati nih. Kayaknya harus dipegang nih yang kayak begini. Ada beberapa rumus adaptasi dalam mengadaptasi sebuah novel. Intinya kita gak berhutang apapun pada naskah aslinya. Mana yang bisa membantu plot harus ditambahin. Gaya menulis dia sungguh api. Kita pilih Archie untuk di film ini. Abang tau gak rasa sakitnya kayak gimana? Mas Arsi tuh bisa menanamkan sisi diri aku yang lebih di sini. Jadi ceritanya tuh aku ibu-ibu yang ada di majelis yang nyambut Zira untuk ikut majelis ini. Kerja sama-sama Archie gue juga banyak banget masukin hal-hal agama di dalam ceritanya. Dari awal baca skenario juga aku udah jatuh cinta banget sih sama skenario nya. Tapi untungnya itu Zira beda banget. Saya yang agak-agak kurang-kurang beruntung. Sebagai suami istri, main sama istri sendiri alhamdulillah senang, senang banget. Bisa dibilang ini adalah project perdana kita berdua sih yang bener-bener kita all out berkarya gitu. Hala yang sedih lah. Ini tuh harusnya scene happy ya. Scene nikahan tapi aku yang ngeliatnya tuh kayak sedih banget. Semuanya itu aku merasa kembali ke masa-masa itu. Star Vision tentunya sangat amat menjaga membuat karakternya sedekat mungkin dengan aslinya. Mendekatkan tokoh cast kita bukan secara fisik, tapi lebih ke pikiran hati yang dimiliki sama sosok aslinya. Ya Zira ini adalah alasannya Kak Bella bertahan, protektif ibu dan bapak di dirinya Kak Bella. Sebenarnya dia punya beban yang sangat berat, tapi dia bisa melakukan itu semua. Langkah pertama hijrah, tobatan nasuhah, lupain semua masalah kamu dan jauhin teman-teman. Rikmandatory, langkah-langkah hijrah. Ada berapa langkah hijrah? Harus nonton. Hari ini kita take yang langkah kedua. Support system terbesar aku sebenarnya hak diri aku sendiri. Almarhum, Abi aku, Almarhum Amr, keluarga. Ketika kita deket sama orang-orang yang energinya positif buat hidup kita yang lebih baik. Dia menghidupkan banget sosok Amr yang sangat loving terhadap semua orang, terhadap siapapun yang ada di sekitar dia. Aku ngerasa kalo buat akunya, feel like we have that connection as Zira and Amr. Yasmi memang talented actress banget dia. Emosi dia di setiap adegan itu selalu total. Ngebantu banget aku juga. Kita kalo udah on-camp, udah action, udah menjadi Amr dan Zira itu udah langsung, Alhamdulillah sejauh ini langsung klik gitu. Kenistik mereka bagus banget. Aku ngelihat hati yang luar biasa besar banget di mereka untuk membawakan peran Zira dan Amr. Brian tuh bisa membawakan peran Amr dengan luar biasa. Yasmin berusaha keras untuk bisa membawakan karakter Zira dan hasilnya luar biasa. Mereka berdua bisa menghidupkan karakter yang saya tulis. Saya nanya juga nih sama orang-orang terdekatnya Zira gitu. Mirip banget gitu mereka bilang ketawanya, cara pembawaannya, happy-nya, nangisnya. Ziranya juga terlibat di dalamnya itu yang membuat film ini menjadi seperti real gitu. Ketika proses syuting dan udah ngelihat editingnya, aku ngerasa kayak apa yang aku mau gitu bener-bener ditampilin banget sama mereka berdua. Kenapa kita pilih Hadra Dayeng Ratu? Karena kita sudah bekerja sama sebelumnya di film Perfect Fit dan kita sangat menyukai cara directingnya dia dan menurut kita dia sangat cocok dari point of view perempuannya tuh sangat dapet. Bu Hadra sebagai director, she's so fun to work with. She's very open with opinions dari her actors. Bukan hanya directornya teknis, tapi juga perasa banget. Ikutan nangis, ikutan ketawa, ikutan ya marah, wah. Apapun yang beliau ingin beliau tambahkan di film, pasti beliau komunikasiin ke aku dan aku excited banget. Selalu menyenangkan, environment shootingnya juga enak banget. Girohnya tuh kayak semangat melahirkan film ini. Itu luar biasa. Setradara yang modern, unik, fleksibel sekali gitu. Aku suka sih approach-nya dia. Umi melangkah, Zira sambil nyamperin Umi, cium tangan. Untuk tangannya dipegang terus sama Umi. Bahadra detail banget sih. Aku happy banget sih kerjasama sama Bu Hadra. Saling melengkapi banget, gemes banget hubungan mereka berdua. Kayak pacaran, tapi pacaran versi halal. Mereka adalah pasangan yang super teduh. Karena small conversation tuh bener-bener melt our heart. Dua orang kekasih ya yang saling mencintai karena Allah. Mereka bisa dibilang couple yang almost perfect. Pasangan yang Masya Allah ya. Mesra nya mereka seru, lucu. Menginspirasi banyak orang termasuk juga aku. Dengan cintanya Allah mereka akan mendapatkan cinta satu sama lain. Bener-bener saling melengkapi banget. Manusia ada umurnya, tapi cinta tetap selalu ada gitu. Kehilangan mungkin adalah rasa kosong dalam hati kita. Sedih iya, marah iya. Harus sadar kalau itu bukan tangan kita. Arti kehilangan menurut saya dimana saat kita masih pingin ngatain sayang, tapi orang yang sayang itu hanya bisa mendengar dari jauh. Pada dasarnya kita kan gak memiliki itu. Kita gak memiliki mereka gitu. Dan jangan sampai menyesal jika suatu saat waktu tersebut akan berhenti dan salah satu dari kita diambil oleh Allah. Bentuk ujian yang memang membuat kita menjadi manusia yang lebih banyak bersyukur. Dan dia tahu persis bahwa Amer diambil sama yang punya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang beriman sih insya Allah gak sesedih itu. Kenapa Zira bisa sekuat ini? Jawabannya karena memang Allah yang menciptakan hati dan raga aku sekarang. Yakin kalau bakal ada yang lebih indah lagi setelah kehilangan. Perjalanannya Zira, kebaikan-kebaikannya Amer. Cara mereka mempelajari Islam di hubungan berumah tangga mereka. Cara indahnya dan juga susahnya berumah tangga di umur segitu. Kita bener-bener cuma butuh the right group of people around us. Bahwa kita semua itu pasti bisa menjadi orang yang lebih baik. Mengambil hikmah dari sisi-sisi yang sangat positif. Kebaikan itu gak bisa kita tunggu-tunggu, harus kita jemput. Komitmen cinta atau kekuatan cinta yang dilandasi oleh cinta kepada Allah ya. Kederhanaan yang dia tulis, menurut aku itu yang something extraordinary yang dia punya sih. Kejujuran itu sih yang gak dipunya banyak penulis. Film ini 172 Days adalah surat cinta terakhir aku untuk beliau. Nama kamu ingin hidup sudah aku kerjakan. Terima kasih dan sampai jumpa. Aku pengen ada sosok Amr yang dia bakal ingat di film ini. Dan mudah-mudahan sosok itu bakal nyampe juga ke penonton. Mudah-mudahan ini jadi karya yang hebat untuk menginspirasi orang lain insya Allah. Punya message yang sangat bagus. Nonton deh, there is so much lessons to take from this movie. Membawa nilai-nilai kebaikan di dalamnya aja. Cinta sejati tuh ada nyata. Film ini jadi virus kebaikan buat semua orang yang menonton film ini. Filmnya itu kuat karena hubungan Amr dan Zira nya tuh digambarin dan begitu manis. Gimana romantisme antara Zira dan Amr dulu dan kita recreate lagi di 2023 ini. Film 172 Days, Israel! Film 172 Days, Israel! Film 172 Days, Israel! Film 172 Days, Israel! Film 172 Days! Film 172 Days, take a look abadi! See you.